Selamat menikmati Selamat menikmati Terkait Tunjangan mengenai GBPNS Oke, sesuai judul ya Tanpa basa-basi langsung saja Kita ke videonya Jadi kemarin ada yang bertanya kepada saya Mengenai Tidak dapat Atau Bukan penerima ya Saya juga kurang paham juga ya Mengenai hal tersebut Tapi saya akan sedikit jelaskan Dengan yang saya tahu Dari beberapa info Yang insya Allah sudah valid juga Dan katanya Info Mengenai tunjangan yang berstatus seperti ini Yang berstatus seperti ini Jadi ada dua kemungkinan Katanya ini juga terbaru juga ya Ada dua kemungkinan Antara Emang benar tidak dapat Dan Atau sedang nunggu Proses Tahapan ya Dari Bates Untuk Untuk tahap duanya maksudnya Tahap satu kan sudah mulai Tersalurkan ya Maksudnya Sudah mulai Update Di Akun-akun Setiap akun Dan untuk tahap duanya ini Jadi Ada yang bertanya kepada saya Seperti itu Katanya Saya tidak mendapat Bantuan tunjangan Bukan bantuan Saya tidak mendapat Tunjangan insentif guru Bukan PNS Di tahun 2022 ini Katanya dia bertanya kepada Maksudnya dia mencari info Kenapa saya tidak dapat Katanya datanya tidak Tidak ditemukan Padahal datanya sudah sama ya Sebelumnya juga dia Dia mendapatkan Tunjangan Tapi di tahun ini Dia tidak mendapatkan Saya juga tidak Tidak paham ya Itu Emang statusnya seperti ini Atau Emang Mohon maaf Anda tidak beruntung Atau tidak dapat Atau gimana Saya tidak tahu ya Penolakannya itu seperti apa Dan Dia bilang Katanya dia sudah Tanya-tanya ke Kantor Kementerian Agama Atau ke mana Saya juga kurang Kurang jelas informasi Dari dianya Dari biaunya Katanya dia Tidak mendapatkan itu Katanya Tidak 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 mendapat Di tahun ini Tidak mendapat Tunjangan GPPNS Dikarenakan datanya Tidak valid Setelah saya telah Oh ternyata Ternyata Mungkin ya Data Data yang tersebut itu Bersangkutan dengan SK yang ini SK yang dikirim oleh Admin kabupaten Atau admin operator Di sekolah kalian Himbawan Perbaikan data diri Guru di Simpatika Itu dari tanggal 21 September Dari bulan lalu ya Sudah lumayan lama Mungkin Emang ada sih Informasinya dari saya Ini 22 Makanya Waktu itu Dua minggu kebelakang Saya ngecek Setiap akun PTK Yang sudah mendapatkan Maksudnya Yang sebelumnya Mendapatkan Tunjangan GPPNS Saya cek lagi Dan emang seperti ini Dan saya cek juga Lampiran datanya Untuk Jadi Direkap ya per Excel Gak tahu para provinsi Gak tahu apa Saya tidak akan share Mengenai Datanya Dikarenakan Takutnya Penonton saya itu Ada yang dari luar-luar Provinsi Jadi Ini memang Ini memang harus Diperbaiki sih Bersama ini Kami sampaikan Surat Direkturat Jendal Pendidikan Abagama Pendidikan Islam Nomor 2022 Tentang perbaikan Data diri Guru Di simpatika terlampir Agar ditindak Lanjutnya Sebagaimana mestinya Terus Yang kebawah Kepada Yang terhormat Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Ceki Apa ceki ya Kepala bidang Pendidikan Madrasah Atau Pendidikan Islam Di Indonesia Meninak lanjuti Masih ditemukannya Data penerima Tunjangan insentif Dan tunjangan khusus Tahun 2022 Yang belum valid Direkturat Guru Dan Tenaga Kependidikan GTK Madrasah yang menyampaikan Untuk melakukan Perbaikan data giri Guru Pada simpatika Mulai tanggal 22 Sampai 30 September Berarti Sampai akhir Kemarin September ya Nah langsung Admin tersebut Admin di Grup operator saya itu Mengirim lampirannya Siapa saja Yang harus diper Ini Yang harus perbaikan Data diri Itu pasti kesalahannya Di antara Antara nama Alamat Sehingga Kenapa Kenapa Admin harus Meninak lanjuti ya Supaya Tidak salah Kirim Atau salah Terima Atau salah Apa gitu kan Makanya Nah kenapa Kita harus Ini harus Meninak lanjuti Ya itu Supaya kita Nanti diproses juga Biar Supaya valid Datanya Dan kita berhak Menerimanya gitu kan Nah Kayanya Kasus teman saya itu Atau Kasus yang bertanya Kepada saya itu Dia tidak memperbaiki Dan saya juga nanya Emang gak ada surat Gak ada surat Pemberitahuan Dari Kabupaten Atau Dari admin Simpatikanya Atau dari Operatornya Mungkin Kebetulan Yang Yang komen Ke saya itu Yang Berbicara Kepada saya itu Teman ya Maksudnya Guru gitu Bukan Bukan operator Dianya itu Yalah Kan dia dapat Ya Gitu kan Jadi Dia itu Tidak dapat Informasi dari operator Ataupun Dari manapun Nah Disinilah Saya Saya gak akan Menyalakan operator Ya Saya juga Gak akan Menyalakan Apa juga Karena saya operator Mungkin Lupa atau apa ya Saya juga Gak akan Menyalakan Siapa-siapa Itu Ya emang Itu emang Bener sih ya Jadi Apabila data Kalian Tidak Diperbaiki Itu akan Mempengaruhi di Penerimaan Itu emang Bener Saya juga Informasinya Saya juga Semalam bertanya ya Ke admin juga Kenapa gak diperbaiki Katanya gitu Kan udah dikasih Jenjang waktu Lumayan Katanya Semingguan Katanya Kenapa gak diperbaiki Gak diperval Maksudnya Perbaiki biodata Di akun simpatika Nah Perbaikinya dimana ya Di akun simpatika Guru tersebut Nanti kita citar S12 Untuk perbaikan biodata Langsung kita Perval ke Kementerian agamanya Ke Kabupaten atau kotanya Baru kita Setelah diperbaiki Ya itu Itu fungsinya ya Fungsinya dari SK ini Mengingatkan kepada Operator Untuk menyampaikan kepada Guru-guru yang Terdaftar di simpatika Untuk memperbaiki datanya Apabila juga itu Terlampir ya Ada gak namanya gitu kan Kalau gak ada Alhamdulillah Berarti aman Gak usah diperbaiki gitu kan Dan Untuk Alhamdulillah ya di sekolah Dan alhamdulillah Di sekolah saya Gak ada Gak ada yang tercantum Namanya berarti Valid katanya Dan Ya emang benar juga Katanya kalau misalkan Tidak diperbaiki itu Akan mempengaruhi juga Mungkin bahkan Status yang ini Tidak akan cair Benar Itu emang Saya juga informasinya Ada benar ya Tapi Saya Gak akan Memastikan juga ya Cuman ini Informasi Dari Teman-teman Operator saya Katanya Apabila tidak diperbaiki Ketika ada Perbaikan data diri Dari Pusat Itu juga akan Mempengaruhi Jadi Ya akan terhambat lah Gitu kan Masalah itu Masalah Cair atau enggaknya Saya kurang tahu juga ya Tapi akan menghambat Gitu kan Dan semoga saja Yang guru yang lupa Atau guru yang lupa Memperbaiki Untuk Di tahap duanya itu Mudah-mudahan Sebelum tahap dua itu Ada perbaikan lagi ya Mudah-mudahan Saya juga berdoa ya Kepada Ya berdoa untuk kalian semua Semoga ada perbaikan juga Jadi sehingga Sehingga Akan memperlancar juga Proses pencairannya Dan tidak ada Kesalahan apa-apa lagi Semoga lancar juga Nah itu untuk Kasus yang pertama ya Jadi Emang Maksudnya ada dua Kemungkinan antara Cair atau tidaknya Yang pertama mungkin Tidak cairnya itu Status yang tersebut Belum penerima itu Yang tidak cairnya itu Mungkin dikarenakan Dia tidak Dia Dia tercantum Namanya diperbaikan Tapi tidak Dia tidak Memperbaikinya itu Ada Ada Mungkin ada Ada Dalam kategori Tidak cairnya itu bisa jadi Tapi saya juga Enggak akan Memastikan itu benar Atau tidaknya Dan mudah-mudahan Itu tidak benar ya Pokoknya yang kita Yang sudah menerima Di tahun lalu Kita harus berhak Menerimanya juga Di tahun ini ya Seharusnya kan Kayak gitu kan Ya mudah-mudahan Seperti itu Dan untuk Yang keduanya Insya Allah Apabila tidak ada Kendala di Status perbaikan Tidak ada kendala Di biodata Insya Allah Kalian tinggal tunggu saja Informasi selanjutnya Mengenai Tahap 2 nya Di batch 1 Atau batch 2 nya Semoga kalian Dipercepat juga Untuk Update di aplikasinya Dan tidak ada Kendala lagi Apapun itu Seperti itu Informasi saya Informasi dari saya Mengenai Status Belum penerima Yang Tidak diterima Yang tidak Benar tidak diterima Tidak menerima Ataupun yang Sedang menunggu Pengupdaten aplikasinya Status update nya Saya cukupkan sekian Semoga video ini Bermanfaat Mohon maaf Apabila Apabila kepanjangan Saya ucapkan terima kasih Yang sudah menonton Saya Fami Mujahid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Operator Mardasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton